Kemudian tersangka ini berusaha menerobos pembatas area steril atau ring 1 istana negara dengan menodongkan senjata ke... Kepulisian telah mendapatkan identitas daripada seorang wanita yang kemarin menerobos mencoba menerobos ke dalam ring 1 istana yaitu atas nama Siti Elina, alamat Jalan Ampung Mangga, Kecamatan Koja, Jakarta Utara Kemudian rekan-rekan, terkait dengan apa yang terjadi kemarin, bisa saya sampaikan bahwa Pada hari Selasa tanggal 25 Oktober tahun 2022, sekitar pukul 07.10 waktu Indonesia Belian Barat Tersangka yang kita ketahui bernama Siti Elina Jalan Merdeka Utara, Jalan Merdeka Utara, Jalan Merdeka Pusat Selanjutnya tersangka Siti Elina ini mengeluarkan senjata api yang kita ketahui ilegal dari dalam tas ransel warna hitam kemudian seketika mengarahkan dan menodongkan senjata tersebut yang kita ketahui bentuk RR ke arah menggantar pes pabres kemudian tersangka ini berusaha menerobos pembatas area steril atau RIK 1 Istana Negara dengan menodongkan senjata ke anggota PAS PAMPRES kemudian dengan kesedapan yang dilakukan oleh anggota PAS PAMPRES ini berhasil menamatkan senjata dan juga menamatkan Saudari Siti Elina kemudian menyerahkannya kepada petugas polisi lalu lintas yang sedang melakukan penyaturan di depan Istana PAS PAMPRES kemudian dilakukan penamanan oleh petugas kepolisian dan selanjutnya dilakukan pemirsaan-pemirsaan lebih lanjut yang nanti akan secara detail disampingkan oleh DIRTIBU dan juga dari Densus PAMPRES terkait penanganan di lapangan kami pastikan sudah berjalan sesuai dengan DUS PAMPRES yang telah ada kemudian juga setelah itu kita lakukan pendalaman dengan melibatkan Densus 88 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!